Ada kemungkinan jika Shikamaru mengalami hal yang sama seperti Sasuke yaitu sadar akan dahsyatnya kekuatan milik Aida. Manga Boruto kini bersiap untuk perilisan chapter terbaru yang menghadirkan banyak hal menarik. Mulai dari perubahan nama menjadi Boruto, to Blue Vortex, hingga alur cerita manganya yang akan dimulai pasca time skip. Sebelumnya para fans sendiri sudah menduga jika manganya akan menghadirkan momen time skip setelah melihat berbagai petunjuk yang ada. Dalam cerita sebelumnya diperlihatkan jika Aida menukar ingatan semua orang di Konoha. Dia menukar antara ingatan Kawaki dan juga Boruto. Yang menarik adalah Sasuke merupakan salah satu orang yang sadar akan kekuatan Aida dan dia merasa ada yang salah dengan ingatannya. Hal inilah yang juga kemungkinan akan dialami oleh Shikamaru cepat atau lambat. Momen Sebelumnya di Boruto Di beberapa chapter sebelumnya diperlihatkan bagaimana situasi di Konoha yang tiba-tiba berubah menjadi tegang. Hal ini berawal ketika Aida dan Daemon akhirnya tiba di desa Konoha dan mereka sepakat untuk membantu Konoha untuk menghadapi Koin. Mereka berdua tinggal di salah satu rumah yang sama bersama dengan Kawaki dan juga Uzumaki Boruto. Sayangnya hal itu ternyata tidak berjalan dengan semestinya. Situasi semakin buruk ketika Kawaki, Boruto, dan Sasuke akhirnya menyadari jika Momoshiki masih hidup dan ada di dalam tubuh Boruto. Menyadari situasi yang berbahaya tersebut, Kawaki memutuskan untuk melakukan sebuah aksi yang gila dan berani. Dia pun berusaha untuk menghabisi Boruto yang dianggapnya sebagai ancaman bagi Naruto dan Hinata. Rencana itu jelas mendapatkan halangan dari Naruto dan Hinata yang mana kemudian mereka diculik oleh Kawaki dan disembunyikan di dalam sebuah dimensi. Sementara itu, semua orang menyangka jika Kawaki sudah menghabisi nyawa dari Naruto dan Hinata. Pertarungan antara Kawaki dan Boruto pun sempat terjadi, bahkan dalam pertarungan ini, Boruto mendapatkan bekas luka sayatan di matanya. Puncaknya, dalam pertarungan tersebut Kawaki meminta bantuan dari Eida untuk mewujudkan apa yang dia inginkan yaitu menjadi Boruto. Dengan menggunakan kekuatan tersebut, akhirnya semua ingatan penduduk Konoha tertukar. Dalam ingatan mereka, Boruto adalah Kawaki dan Kawaki adalah Boruto. Inilah yang kemudian membuat para Shinobi Konoha mengincar nyawa dari Boruto. Shikamaru Sadar Kekuatan Eida Namun, ternyata tidak semua orang terpengaruh oleh kekuatan tersebut. Diketahui bahwa Uchiha Sarada dan Sumire tidak terpengaruh oleh kekuatan tersebut. Apa yang kemudian menjadi alasan hal tersebut masih belum diketahui. Yang menarik adalah Sasuke sebenarnya menjadi salah satu korban dari kekuatan Eida. Tetapi, Sasuke pun sadar bahwa ada yang salah dengan ingatan di dalam kepalanya dan dia pun mau membantu Boruto. Hal ini juga yang mungkin akan segera terjadi kepada Shikamaru. Ada sebuah teori menarik yang muncul di kalangan para fans yang menyebutkan jika Shikamaru kemungkinan juga menyadari bahwa ada yang salah dengan realita atau pikirannya. Dalam teorinya, Shikamaru mungkin sengaja bertindak seperti sekarang. Dia ingin mengikuti alur cerita drama yang terjadi sambil mencari tahu fakta yang sebenarnya. Keputusannya untuk menjadi Hokage menggantikan Naruto dianggap sebagai salah satu cara atau jalan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Teori ini bisa dibilang cukup masuk akal apalagi jika kita melihat beberapa hal dari sosok Shikamaru. Pertama dari segi kecerdasan Shikamaru, dia merupakan sosok Shinobi yang dikenal kritis dan cerdas terutama dalam berbagai situasi genting. Biasanya, dia akan melakukan analisa dan mengamati berbagai potensi dan kemungkinan yang ada. Karena itulah, ada kemungkinan jika Shikamaru pun menyadari jika ada yang salah dengan ingatan atau apa yang dia lihat saat ini. Hal itu muncul setelah dia melakukan analisis atau pengamatan setelah beberapa tahun, tepatnya 4 tahun jika berdasarkan waktu time skip di ceritanya. Jika Sasuke menyadari kesalahan tersebut berdasarkan ciri-ciri yang ada, seperti ikat kepala yang digunakan oleh Kawaki. Sasuke mengaku bahwa dia tidak pernah ingat memberikan ikat kepala miliknya kepada Kawaki, melainkan kepada Boruto. Shikamaru merupakan sosok yang sangat membenci Kawaki karena dianggap sebagai ancaman besar bagi Konoha. Sebagai sosok yang sangat membenci Kawaki, seperti halnya Sasuke, Shikamaru akan ingat wajah dari Kawaki. Tentunya, dalam pikiran Shikamaru akan sadar bahwa sosok Kawaki yang dia benci tidak memiliki bentuk wajah yang mirip seperti anak dari Naruto. Shikamaru tentunya akan mengolah dan menganalisis hal tersebut, yang kemudian memunculkan kesimpulan bahwa memang ada yang salah dengan realita tersebut. Petunjuk dari Aida Teori tentang Shikamaru ini bahkan didukung oleh apa yang Aida katakan di dalam chapter 81 atau chapter 1 dari manga Boruto Tut Blue Vortex. Sumire dan saradari chapter tersebut bertanya kepada Aida, apakah ada cara untuk mengembalikan semuanya? Aida pun menjawab bahwa tidak ada cara untuk mengembalikan itu semua. Dia kemudian bertanya balik tentang bagaimana mereka berdua mendapatkan sebuah ingatan. Artinya, kenangan atau ingatan dalam seseorang bisa kembali atau muncul ketika terdapat sebuah peristiwa penting. Kebencian Shikamaru terhadap Kawaki dan Amado sama kuatnya seperti Sasuke, yang menyadari kesalahan ingatan dalam pikirannya. Karena dia mengingat momen di saat dirinya mewariskan ikat kepalanya kepada Boruto. Jadi kesimpulannya, Shikamaru memang ada kemungkinan menyadari jika ingatan atau realita yang dia jalani berbeda dari apa yang dia ingat atau ketahui sebelumnya. Hal ini berdasarkan fakta jika Shikamaru adalah sosok yang cerdas dan pintar dalam menganalisis sebuah peristiwa. Shikamaru sadar jika semua yang terjadi merupakan akibat dari kekuatan Aida. Menarik tentunya untuk melihat apa yang sudah Shikamaru rencanakan sejauh ini. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe agar memberikan semangat kepada admin untuk lebih banyak membuat konten menarik lainnya. Terima kasih atas dukungan dari kalian dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Terima kasih atas dukungan Anda.